Al-Ambwa, Pelopor Pagian Sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Kemudian Wa yadakulu fi dhalika mudaratus syarik li syarikihi Termasuk dalam masalah ini Adalah Membuat kemudaratan Terhadap orang yang diajak Kerjasama dalam sebuah usaha Berserikat dalam sebuah usaha Enggak boleh Dia melakukan perbuatan yang bisa memotorotkan Teman syarikatnya Teman kongsinya Misal Satu perusahaan Ada tiga orang Yang memiliki saham Si A, si B, si C Iya Masing-masing Memiliki saham mungkin Misalnya sebesar Sepertiga Ya Si A sepertiga, si B sepertiga, si C sepertiga Nah kemudian Salah seorang pemilik saham tadi Ingin menjual Sahamnya kepada orang lain Misalnya si C Dia mau jual sahamnya Ke orang lain Ke si D Bukan ke si A Bukan ke si B Tapi ke si D Atau ke si E Ya Ini gak boleh Kenapa Kenapa Harusnya ditawarkan dulu Kepada si A atau si B Kenapa Karena ini adalah teman serikatnya dia Kalau dia menjual Tawarkan dulu kepada si A atau si B Kalau si A dan si B tidak minat Baru boleh dia menjual ke Yang lainnya Ke si D, si E, atau siapapun Jelas Nah Kenapa demikian Karena Bisa saja Kalau si C menjual Ke si E Tanpa semengetahuan si A dan si B Ini bisa membahayakan usaha yang sedang Dijalani Karena gak diketahui Siapa orang yang membeli sahamnya ini Iya Apakah ada kecocokan Dengan si A dan si B Atau tidak Makanya kenapa mereka berserikat Karena si A, si B, si C ini Sudah cocok Sifatnya Sudah lama saling mengenal Iya Nah sekarang si C mau jual ke si E Gak dikenal sama si A sama si B Ini kan bisa memotoratkan Iya Khawatir kalau ternyata Si E Yang membeli sahamnya si C Itu adalah lawan bisnis Sehingga dapat Memudoratkan Perusahaan tersebut Jelas Itu yang dimaksud Wa yadakul fiza lika mudorat Asyariq li syariqihi Makanya dalam Islam Ada yang disebut dengan istilah Apa Syuf'ah Syuf'ah Bahwa si A dan si B Kalau mengetahui Sahamnya si C sudah dijual Sudah transaksi dengan si Apa E Atau si D Maka Si A dan si B Mempunyai hak syuf'ah Apa itu Membeli Apa yang sudah dibeli oleh Si D atau si E Kan asalnya tadi gak boleh Gitu ya Kalau sudah putus transaksi Asalnya gak boleh Nah ini boleh Dengan cara apa Kembalikan Dana yang telah dikeluarkan oleh si D Yang diberikan kepada si C Maka saham itu sekarang milik Si A atau si B Begitu atau kedua-duanya Nah intinya gitu ya Yang menjadi sisi penerian kita apa Perbuatan si C Yang menjual sahamnya Kepada si D Dan si D ini Adalah Orang yang tidak dikenal Ada si A dan si B Dan si C melakukan penjualan itu Tanpa memberi tahuan kepada si A dan si B Itu memudaratkan Ayah Memudaratkan Hada Firaq Mestqim Mestqim Terima kasih.